Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani agan-agan juragan tani Ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke agan-agan di video kali ini Atau di kesempatan kali ini Saya akan berbagi atau sharing Masih di seputaran pertanian Terutama untuk tanaman-tanaman mangga Yang sulit berbuah ya Biarpun kawinan atau cangkokan setekan ya Tapi tidak kunjung berbuah Apalagi tanaman mangga atau pohon mangga BBDG ya Jadi bisa dicoba dengan resep Atau cara saya seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Biarpun tidak 100% sahabat tani Tapi alhamdulillah ada hasilnya ya 70% Pohon mangga bisa berbuah lebat ya Bisa habis berbuah Dipanen kemudian keluar pucuk Dan langsung berbuah lagi sahabat tani Dan bunganya tidak rontok Pentilnya bagus-bagus Mulus-mulus Tidak busuk-busuk ya sahabat tani Jadi bisa diterapkan resep ini Atau cara saya seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jadi disimak saja ya Videonya sampai selesai Biar lebih dipahami apa yang saya buat ya Oke sahabat tani untuk bahan pertama Yang suka dibilang mitos ya Disini saya menggunakan satu tablet obat ini Kemudian nanti saya akan tambahkan Dengan bahan-bahan yang lain ya sahabat tani Setelah saya coba Tanaman mangga ini bisa cepat berbuah Atau pohon mangga ya Dan juga bunganya tidak rontok Sahabat tani ya Jadi kita ambil satu butir ini Kemudian saya haluskan dulu ya Jadi bisa langsung dimasukkan ke air Tapi agak sedikit lama hancur Tapi kalau ditumbuk seperti ini Akan cepat hancur ya Bubuk ya Jadi tinggal kita masukkan Atau aduk dengan bahan-bahan yang lain Sahabat tani ya Jadi sekali lagi bisa Menggunakan satu tablet ini Untuk beberapa pohon Sahabat tani ya Jadi tidak perlu banyak Karena ini satu juga sangat Luar biasa bagus Jadi sahabat tani dengan cara seperti ini Tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal Atau banyak-banyak ya Dengan cara seperti ini Alhamdulillah ada hasilnya Sahabat tani tanaman mangga Atau pohon mangga yang sulit berbuah Terutama untuk pohon mangga bibit biji Bisa dicoba dengan cara seperti ini Alhamdulillah berhasil ya Ada hasilnya Seperti yang sudah saya jelaskan Video di awal Sahabat tani bisa diterapkan Ke pohon mangga yang masih kecil Umur 5 tahun Terutama bibit kawinan ya 5 tahun tidak kunjung berbuah Bisa dicoba dengan seperti ini Kemudian sahabat tani Siapkan air 200 ml ya Tinggal campurkan obat ini Sebelum ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya Tuh kan jadi gampang ya Jadi sudah hancur Kalau sudah ditumbuk seperti ini Dan juga nanti Atau selanjutnya Saya akan tambahkan dengan bahan yang lain ya Untuk bahan tambahannya Setelah dihancurkan satu butir ini Jadi satu butir ini sangat efektif Sahabat tani untuk perangsang Tanaman mangga yang sulit berbuah Dan juga ini bisa berbuah terus Sahabat tani bunganya tidak rontok Tidak terkena ulat Bagus mulus-mulus ya Sahabat tani Kemudian untuk selanjutnya Di sini saya tambahkan satu saset Saya menggunakan kecap Ini kecapnya boleh menggunakan kecap manis ya Sahabat tani atau juga asin Tapi ini saya menggunakan kecap manis saja Tidak apa-apa Ini juga bagus Sahabat tani Tinggal campurkan dengan bahan satu butir Obat ini kemudian 200 ml air Nah seperti ini ya Ini untuk cara campuran Pembuatan perangsang untuk pohon mangga ya Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat Sahabat tani untuk resep dengan cara seperti ini ya Sekali lagi tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal Kalau memang ada hasilnya boleh dicoba Sahabat tani mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Jadi cukup satu saset dan satu butir Kemudian ditambahkan air ya Untuk selanjutnya air 200 ml saja Ini tidak akan disepraikan atau dikocorkan ya Sahabat tani Ini saya akan aplikasikan ke batang atau ke bonggolnya saja Oke sahabat tani untuk tambahannya Di sini saya tambahkan 2 sendok NPK Mutiara 16-16 ya Sahabat tani Jadi kalau dipupukan ini harus banyak Terutama ke pohon besar ya Tapi dengan cara seperti ini atau trik Metode seperti ini Sangat mudah ya Tinggal 2 sendok saja juga sudah cukup ya 2 sendok makan juga sangat cukup Untuk campuran perangsang yang sudah saya buat 1 butir obat kemudian 1 saset 2 sendok makan NPK Mutiara 16-16 Ini hasilnya bisa lebih dari beberapa pohon ya Sahabat tani Oke sahabat tani tinggal dicampurkan seperti ini Atau diaduk sebelum diaplikasikan ke tanaman mangga yang sulit berbuah ya Jadi dikala musim berbuah tidak kunjung berbuah bisa dicoba dengan cara seperti ini Dan juga sahabat tani yang tanaman mangganya umur puluhan tahun ya Terutama bibit biji boleh juga diulang-ulang atau beberapa kali pengaplikasikan dengan cara seperti ini Alhamdulillah saya juga sudah terapkan praktekan ke beberapa tanaman Dan hasilnya sangat luar biasa ya Kemudian sahabat tani untuk selanjutnya Tambahkan 1 sendok micin ya Cukup 1 sendok micin saja Ini tidak perlu banyak karena ini untuk Campurannya 200 ml air ya Jadi ditambahkan dengan 2 sendok NPK sudah ditambah air Berarti ini 300 ml air ya Hasilnya jadi 300 ml 1 sendok makan cukup Karena kalau kebanyakan nanti Pohon mangganya bunganya malah rontok ya Kalau kebanyakan micin Oke sahabat tani untuk selanjutnya Ini tinggal dipermentasikan 2 hari saja ya Sebelum diaplikasikan Tapi kalau untuk pembuatan lebih banyak Sahabat tani bisa menggunakan Atau wadah yang besar Terus buat lebih banyak Dosisnya tinggal dikalkulasikan Terus disimpan lebih lama juga Untuk pasuk kedua dan ketiga Tidak apa-apa sahabat tani ya Jadi ini untuk pertama kali saja Atau pengaplikasian pertama 2 hari dipermentasi Kemudian di aplikasikan ke pohon mangga ya Oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Silahkan like, komen, dan juga subscribe Dan juga bisa di-sharing atau dibagikan Terutama yang masih belajar Seperti saya atau pemula ya sahabat tani Di bidang pertanian Jadi sahabat tani bukan bermaksud untuk menggerui Cuma sekedar sering berbagi pengalaman saja Nah sahabat tani setelah seperti ini ya Simpan 2 hari Kemudian di-aplikasikan ya Jadi caranya sangat mudah Untuk cara pengaplikasiannya Di simak saja ya Saya akan jelaskan untuk cara pengaplikasiannya Nah sahabat tani kebetulan ini ada pohon mangga yang sudah besar Sahabat tani ini sudah sering saya aplikasikan beberapa kali ya Atau sudah berulang-ulang Dan hasilnya sangat luar biasa Buahnya lebat sahabat tani ya Ini sebenarnya bibit kawinan sahabat tani Cuma ini sudah berumur 20 tahun Sahabat tani 20 tahun lebih ya Ini 20 tahun lebih Sering saya aplikasikan seperti ini Kan ini di pohonnya Jadi di pinggiran agak sedikit nempel ya Jadi tidak datar Jadi susah untuk ditaburi pupuk Kemudian saya coba dengan cara seperti ini Hasilnya sangat luar biasa sahabat tani ya Buahnya lebat dan tidak busuk-busuk Terutama untuk pohon mangga seperti ini Ini ya ini pohon mangga arum manis Sering busuk Tapi alhamdulillah setiap berbuah ini sangat bagus dengan cara seperti ini Seperti ini sahabat tani tinggal dikasih di titik-titik akar ya Kemudian bisa dikasih beberapa titik akar Dan juga ini bisa dilakukan sekitaran 2 bulan 1 kali sahabat tani Untuk cara pengaplikasiannya ya 2 bulan 1 kali boleh Atau juga bisa 3 bulan 1 kali Saya sering menggunakan sekitaran 2 bulan 1 kali Alhamdulillah bisa berhasil sahabat tani Buahnya lebat Bunganya tidak rontok Dan juga Tidak terkena ulat atau hama-hama ya Seperti ulat-ulat yang suka perusak buah sahabat tani Nah seperti ini sahabat tani kita kasih beberapa titik Kalau pohon besar Bisa dikasih sekitaran 5 atau 6 titik saja ya Oke sahabat tani mungkin sampai disini ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bisa dipahami apa yang saya jelaskan Sedikit demi sedikit ada hasilnya Ada manfaatnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Berkah selalu sehat selalu Salam sehat hobi pertanian Wassalamualaikum Wr Wb